Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton 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 Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mereka Karena ternyata persiapan untuk pelantikan ini Betul-betul well organized ya Dan saya sangat mengapresiasi Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Pimpinan anak cabang yang baru saja dilantik Yang terhormat Beserta jajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Saya ucapkan selamat atas pelantikan PAC Cikarang Barat Semoga apa yang dicita-citakan Dan diinginkan oleh P2 LIPI Yaitu memberdayakan kaum wanita di Indonesia Dapat terus berkembang Melalui daerah-daerah Seperti di PAC Cikarang Barat ini Saya ucapkan selamat Semoga P2 LIPI semakin berjaya Saya sebagai ketua DPW Provinsi Jawa Barat Mengucapkan selamat kepada PAC Cikarang Barat Saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa Karena saya melihat disini DPC-nya belum terlantik Tapi PAC-nya sudah terlantik Sangat hebat dan sangat luar biasa Saya mengucapkan sekali lagi selamat Dan nanti sama-sama dengan Provinsi Jawa Barat Kita akan konsolidasi Untuk kecamatan-kecamatan yang lain Dengan dilantiknya PAC-P2 LIPI Cikarang Barat ini Diharapkan adanya optimalisasi Peningkatan pemberdayaan perempuan Baik di bidang pengetahuan Pendidikan Keterampilan kreatif Sejahtera Dan mampu berdaya saing Di tengah kemajuan teknologi Mungkin deg-degan bercampur bahagia juga ya Saya bangga karena Bunda memilih Cikarang Barat Untuk jadi anak cabang pertama Ketapan susunan Pimpinan anak cabang Perhimpunan perempuan Lintas profesi Indonesia Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2017-2022 Alhamdulillah dengan dilantiknya P2 LIPI PAC Cikarang Barat ini Kita semua menyambut sangat gembira sekali Karena memang kita sangat Betul-betul sangat membutuhkan P2 LIPI ini Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan Baik itu di bidang pendidikan Ekonomi Sosial Budaya Dan bidang kesehatan Serta bidang lainnya Ya demi untuk Pembangunan bangsa dan negara Perhimpunan perempuan Lintas profesi Indonesia Perhimpunan perempuan Lintas profesi Indonesia Selamat dan sukses Atas pelantikan P2 LIPI PAC Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Semoga sukses Dan bisa menjadi inspirasi Untuk seluruh wanita Di Cikarang dan Bekasi Serta profesional dan bertanggung jawab Serta profesional dan bertanggung jawab Dalam menjalankan organisasi Dalam menjalankan organisasi P2 LIPI P2 LIPI P2 LIPI Macu pada misi P2 LIPI Kami berharap Perempuan-perempuan Di daerah kami Baik pengurus Maupun masyarakat luas Dapat menjadi bagian Ajaran perempuan Yang insya Allah Dengan tentuhan P2 LIPI Dapat lebih terangkat Harkat dan martabatnya Bazaar Ramadan Yang dilaksanakan oleh Pimpinan anak cabang P2 LIPI Kecamatan Cikarang Barat Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Harapan saya Tentu saja Selaku kutu umum Bahwa mereka Akan Mampu Menjadi Perpanjangan tangan kami Di DPP Untuk bisa Merealisasikan Program-program kerja Yang bisa Diimplementasikan Kepada masyarakat luas Khususnya Kaum perempuan Mudah-mudahan Dengan adanya T2 LIPI TAC di Cikarang Barat ini Memberikan Satu Wadah yang Memberikan Sampah untuk Sekitarnya Bahwa kita Sebagai perempuan Kita bisa Berdaya Kita bisa Bangkit Maju Bukan hanya Kalimu Lelaki Tanya Saya Insya Allah Habis lebaran Mungkin kita akan Roso Kita akan Konsolidasi Ke kabupaten Kabupaten Yang Tentunya Saya ingin DPC-DPC Kabupaten ini Segera Terlantik juga Sungguhnya Potensi Perkuat Yang harus Kita tingkatkan Yang harus Kita carikan Solusi Agar Bagaimana Mereka Bisa Lebih Berkualitas Lagi Ya Karena Visi Daripada P2 LIPI Ini adalah Sebagai Wadah Bagi para Perempuan Hebat Untuk Ikut Serta Menyumbangkan Tenaga Pikiran Harta Dan Materi Dalam Rangka Mengangkat Harkat Dan Mertabat Kau Perempuan Indonesia Dalam Upaya Pemberdayaan Pemberdayaan Kau Pertuan Mendirikan P2 LIPI Pada Level Kecamatan Tentu Sangat Tergantung Daripada Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Di Kabupaten Kota Maupun Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Dimana Provinsi Itu Ada Nah Kebetulan Hari ini Dewan Pimpinan Anak Cabang Ini Memang Ada Beberapa Yang Memang Langsung Mengajukan Kepada Saya Selaku Ketua Umum Dan Mereka Telah Mencari Sumber Daya Manusianya Perempuannya Telah Siap Untuk Dilantik Begitu Jadi Ini Memang Respon Daripada Masyarakat Ataupun Perempuan Di Kecamatan Cikarang Barat Ini Yang Memang Mereka Betul-betul Ingin Supaya P2 Lipi Ada Di Kecamatan Cikarang Barat Dan Sudah Menyusun Kepengurusan Yang Sebelumnya Memang Mereka Meminta Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga P2 Lipi Sebagai Acuan Mereka Mendirikan P2 Lipi Di Kecamatan Cikarang Barat Saya Sebagai Pengurus DPP Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Pengurus Dari Cikarang Barat Eh Ada Bazar Keren Selamat Untuk PAC Cikarang Barat P2 P2 Lipi Tugasnya Memberdayakan Kau Perempuan Meningkatkan Kualitas Kau Perempuan Tetapi Bukan Untuk Menyaingi Suaminya Jadi Perlu 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 Sampai Justru Saya Ingin Pengurus P2 Ini Pada P2 Kecamatan Supaya Menjadi Mitra Strategis Bagi Suami Siap Ya Jadi Suaminya Harus Didukung Bukan Suaminya Yang Harus Jadi Memang Kecamatan Cikarang Barat Ini Adalah Mereka Yang Proaktif Dari Mulai Merencanakan Dari Mulai Menyusun Dari Mulai Mencari SDM Sampai Dengan Pelantikan Mereka Betul-betul Mandiri Dan Saya Sangat Bersyukur Sekali Selamat Ya Buat PAC Cikarang Barat Telah Dilantik Dan Santunan Sama Kaum Duafa Wah Lihat Baju-baju Bagus-bagus Bajar-bajar Ayo Ayo Kita Lihat Yang Lain Terima Kasi Pedro Alipi Kalau Suami Kita Misalnya Dalam Hal Perekonomian Kurang Mampu Untuk Meningkatkan Sejahteraan Kita Sebagai Perempuan Dengan Keterampilan Kita Kita Bisa Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Keluarga Itu Kedalamnya Keluarga Kita Bisa Menjadi Contoh Bagi Masyarakat Bahwa Pernah Di P2 Alipi Kita Lebih Bih Dari Sebelumnya Pada level Kecamatan Kelurahan Desa Ini Perempuan Masih Jarang Untuk Bisa Aktif Di Luar Rumah Dan Masih Jarang Suaminya Yang Mengizinkan Para Istrinya Untuk Aktif Di Luar Rumah Padahal Aktif Mereka Di Luar Rumah Asal Itu Di Bina Untuk Menjadi Perempuan Yang Lebih Baik Untuk Menjadi Perempuan Yang Lebih Mandiri Ini Sangat Bagus Sekali Maka Pesan Saya Untuk Mereka Apabila Mereka Telah Tersentuh Telah Masuk Di Dalam Organisasi Bukan Otomatis Mereka Merasa Bisa Menyaingi Suaminya Tidak Selamat Untuk P2 Lipi PAC Cikarang Barat Semoga P2 Lipi Walaupun Di Tingkat PAC Selalu Memberdayakan Perempuan Di Daerahnya Dan Meningkatkan Kemajuan Daerah Terutama Untuk Profesi Bagi Perempuan P2 Perempuan Indonesia Di Dalam Rumah Tangga Prinsip Laki-Laki Adalah Menjadi Pemimpin Bagi Perempuan Itu Di Dalam Rumah Tangga Jadi Kita Berharap Bahwa Kepandayan Perempuan Bagusnya Kualitas Perempuan Perempuan Dalam Tanda Kutip Seorang Istri Itu Harus Dimaknai Untuk Bisa Menjadi Mitra Bagi Suaminya Untuk Bisa Menuhi Menunjang Aktivitas Suaminya Supaya Tidak Ada Kesenjangan Antara Suami Dan Istri Ada Permen Ada Baju Anak Ada Handbody Ada Tupperware Pokoknya Semua Dan PAC Yang Hari Ini Bersama Sama Kita Menghadiri Pelantikan PAC Kesamatan Cikarang Barat Ini Yang Mudah 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 Bisa Meningkatkan Tarif Hidup Perempuan Bisa Lebih Maju Bisa Bangkit Bisa Lebih Membagi Ilmunya Share Terhadap Ilmunya Jadi Kita Bisa Meningkatkan Kinerja Kita Sebagai Perempuan Bukan Hanya Cukup Di Rumah Di Dapur Dan Sumur Selamat Pelantikan PAC Di Karang Barat Semoga Tambah Sukses Tambah Jaya Dan Tambah Maju Perempuan Perempuannya Bangkit Perempuan Indonesia Untuk Ketua DPW Jawa Barat Saya Juga Berpesan Mungkin Setelah Lebaran Ini Untuk Lebih Fokus Lagi Konsolidasi Pembentukan Organisasi Ini Ke Kecamatan Kabupaten Kabupaten Dan Kota Begitu Juga Sampai Kepada Kecamatan Sehingga Dalam Waktu Yang Satu Tahun Kedepan Ini Kepengurusan P2 Lipe Merata Di Seluruh Indonesia Pesan Dan Kesan Saya Untuk Bunda Indah Sebagai Ketua Umum Alhamdulillah Beliau Sebagai Ketua Bagi Kami Sosok Perempuan Yang Memberikan Motivasi Dan Semangat Dorongan Kepada Kita Akhirnya Sampai Ke Pelosok Pun PAC Cek Hari Ini Dilantik Berdiri Disini Saya Juga Tidak Mengetahui Tadinya Karena Begitu Luar Biasanya Ketua Umum Kita Maka Alhamdulillah Hari Ini Ada Pelantikan PAC PAC Cekarang Barat Selamat Kepada Teman-teman PAC Cekarang Barat Mudah-mudahan Kita Bisa Lebih Maju Bisa Selalu Berganding Tangan Supaya Lebih Semangat Untuk Kedepannya Bisa Menciptakan Jadi Manusia Yang Lebih Berkarya Perempuan Yang Lebih Maju Dan Mandiri Halo Saya Lina Cung Hari Ini Saya Menciptakan Selamat Kepada PAC Cekarang Barat Selamat Untuk Pelantikannya Semoga Semakin Berprestasi Dan Berperan Buat Kemajuan Perempuan Indonesia PP Lipi Bangkit Perempuan Indonesia Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Ibu Ketua Umum P2 Lipi Pusat Yaitu Ibu Haja Indah Surya Dharma Ali Beserta Para Pengurus DPP Pusat P2 Lipi Yang Telah Membawa Kami Atau Membina Kami Memimpin Kami Para Perempuan Di Kecamatan Cikarang Barat Ini Untuk Ikut Bergabung Di Organisasi P2 Lipi Yang Memang Sangat Membagakan Dan Sangat Kami Harapkan Oke Sukses Jika Untuk Bacar Ini Semoga Nanti Akan Ada P2 Lipi P2 Lipi Lain Di Anak Anak Cabang Di Wilayah Saya Saya Mengucapkan Banyak Ribuan Terima Kau Kepada Ibunda Hajah Indah Surya Dharma Ali Yang Alhamdulillah Mungkin Telah Mempercayakan Kepada Kita Sebagai Anak Cabang Yang Pertama Di Cikarang Barat Dan Kepada Ibu Poni Mudah-mudahan Beliau Juga Bisa Membantu Kita Dengan Saksama Mudah-mudahan Kita Bisa Selalu Berganding Tangan Selalu Untuk Lebih Maju Lagi Dan Saya Mengucapkan Banyak Ribuan Terima Kasih Kepada DPW Jawa Barat Kepada Ibu Poni Mudah-mudahan Beliau Bisa Membimbing Kami Dan Saya Mengucapkan Banyak Ribuan Terima Kasih Kepada Beliau Karena Beliau Sangat Merangkul Dan Memberi Pelajaran Kepada Kita Sekali Lagi Saya Mengucapkan Selamat Kepada Pengurus Pimpinan Anak Cabang Pedua Lipi Kecamatan Cikarang Barat Saya Berharap Setelah Dilantik Hari Ini Jangan Hanya Berhenti Sampai Disini Tetapi Lakukanlah Kegiatan Kegiatan Yang Bermanfaat Yang Bisa Dirasakan Manfaatnya Oleh Kaum Perempuan Khusususnya Di Kecamatan Cikarang Barat Ini Pedua Lipi Bangkit Perempuan Indonesia Pedua Lipi Bangkit Perempuan Indonesia Pedua Lipi Bangkit Perempuan Indonesia Harus Menjadi Lebih Baik Siap Ya Harus Menjadi Duta Duta Pedua Lipi Di Masyarakat Di Level Grassroot Sehingga Kami Nanti Di DPP Akan Merasa Bangga Dengan Kalian Semuanya Pedua Lipi Bangkit Perempuan Indonesia 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 Bagaimana Bagaimana Menuju Di Cikanpek Kita akan Buka Puasa Bersama Di Cikanpek Sore ini Kita Buka Puasa Bersama Di Sate Marangi Cikanpek Ini Menunya Sudah habis Semua Luar biasa Semuanya Lahap Tapi Kayaknya Nasinya Tidak ada Yang dimakan Semua Makan Sop Sate Dan Goreng Goreng Mantap Saya ingin Suasana Yang Berbeda Karena Teman-teman Setiap Buka Puasa Bersama Kalau Nggak Di Restoran Di Jakarta Yang Full AC Terus Di Hotel Mewah Nah Hari Ini Makan Di Tempat Terbuka Pastinya Panas Keringetan Tapi Saya Yakin Nikmatnya Nggak Kalah Sama Hotel Bintang 5 Ya Kan Men Hanya P2 Bangkit Perempuan Indonesia P2 Lipi Bangkit Perempuan Indonesia P2 Lipi Bangkit Perempuan Indonesia Thank you Terima kasih telah menonton!